Nah, untuk melakukan counter hegemoni, kita butuh aktornya, kita butuh pelopor-pelopornya. Siapa pelopornya? Kelompok namanya intelektual organik. Kalian ngertinya organik itu kan beras sama sayur organik. Intelektual juga ada yang organik, kayak beras yang organik itu kan yang asli tanpa bahan kimia yang original asli. Intelektual juga begitu, yang organik itu berarti dia yang asli membahas kemiskinan, dia sendiri terjun bagian dari masyarakat yang mengalami benar tentang kemiskinan. Dia bukan melihat dari luar dari Menara Gading mendiskusikan kemiskinan dari hotel, tapi dia organik, jadi tidak karbitan, tidak pesenan. Jadi lawannya intelektual organik itu intelektual tradisional. Intelektual tradisional itu kelompok intelektual yang terus-menerus melakukan hal yang sama dari generasi ke generasi. Kemarin diajarin apa, besok ya ngajarnya itu. Kamu ikut ngaji filsafat tentang ini, besok kamu ngajarnya ya ini, slide-nya juga pakai slide ini, cuma namanya saja kamu ganti namamu. Saya sih tidak masalah, Alhamdulillah, bermanfaat. Cuma kamu istilahnya kamu hanya jadi intelektual tradisional. Kamu hanya bisa foto kopi, kopi paste, jadi intelektual kopi paste. Jadi ya biasanya guru itu punya kecenderungan itu, filosof tertentu, ilmuwan tertentu, seniman tertentu, hanya melanggengkan status quo yang ada. Tidak ada dobraan-dobraan terhadap struktur, sistem yang menghegemoni. Jadi tidak lahir hegemoni baru, ya tetap kita jadi obyek hegemoni. Jadi melanggengkan struktur, melanggengkan sistem namanya tradisional intelektual. Nanti ada yang menyebut mereka ini intelektual tukang. Tukang itu kan ya tergantung pesanan. Tapi mereka banyak yang tidak sadar sebenarnya mereka itu hanya pesanan. Ada yang lebih penting yaitu intelektual organik. Organik intelektual. Ini yang tidak cuma menjelaskan kehidupan sosial, tidak cuma cerita, bikin tesis, bikin skripsi tentang masyarakat, bikin posting tentang pembebasan dan seterusnya, tidak begitu. Tapi mereka ini juga ikut bertanggung jawab, juga memihak, membelah secara objektif masyarakat, berperan secara fungsional agar masyarakat tidak terhegemoni. Ini namanya intelektual organik. Mereka tidak cuma melanjutkan gagasan lama yang sudah stabil, tapi juga menghindarkan masyarakat dari terhegemoni. Mereka terjun langsung ke lapangan. Itu peran kaum intelektual. Dalam gagasannya Gramsci. Siapa sih intelektual itu? Katanya Gramsci, sebenarnya setiap orang itu intelektual. Dulu di ngaji-ngaji awal saya bilang setiap orang itu filosof. Kalau katanya Gramsci, setiap orang intelektual. All men are intelektual. Orang boleh saja bilang bahwa setiap orang intelektual. But not all men in society have the function of intelektual. Tapi tidak setiap orang dalam masyarakat memainkan peran, memainkan fungsi sebagai intelektual. Tidak ada manusia yang tidak intelektual. Setiap orang itu ahli dalam bidangnya masing-masing. Jadi tenang saja. Tidak usah galau kalau IP-mu rendah. Mungkin kamu salah ngambil jurusan. Harusnya tidak ngambil jurusan itu. Kamu ngambil itu. Jadi kamu salah. Karena kamu sebenarnya intelektual dalam bidangmu sendiri. Jadi mungkin ada yang bidangnya fisika, IPA, matematika, biologi. Ada yang bidangnya santai-santai dan males-malesan. Ada yang bidangnya serius. Ada yang bidangnya setiap orang ahli. Saya sering bilang tidak ada orang bodoh yang ada orang males. Kalau kamu tekun akan ketemu keahlianmu di mana? Sekali-sekali coba ya kamu telusuri sebenarnya bakat dan minatku itu di mana sih? Bakat dan minat itu kan kamu sendiri yang tahu. Kamu merasa senang luar biasa menikmati enjoy itu ketika ngapain? Saya itu santai enjoy itu Pak. Kalau pegang HP, kuota banyak, internet lancar. Ya mungkin kalau bidangmu itu harusnya kamu dulu ngambil teknik informatika apa-apa. Ini yang tidak diterima ya Pak. Ya weh, nasibmu. Jadi katanya Gramsinda. Nah karena itu setiap orang harusnya memainkan peran intelektnya. Ya meskipun faktanya tidak semua begitu. Jadi menurut Gramsci setiap orang itu ya filosof ya intelektual. Apakah dia ngaku apa enggak itu ya enggak masalah. Kenapa sih kok disebut itu ya kan setiap orang selain intelekt di bedanya masing-masing kan setiap orang juga memahami dunianya, versi dirinya. Itu kan intelekt. Orang desa paling terpencil sekalipun mereka kan juga memahami dunianya sesuai perspektifnya. Selama masih manusia dan masih berpikir pasti intelektual. Kecuali sudah males mikir. Ya itu sudah bukan manusia karena cirinya manusia kan mikir. Jadi hati-hati. Saya males mikir Pak. Ya weh, berarti kamu bukan manusia. Oke. Jadi Berperan sebagai intelektual itu berarti apa? Yuk memahami hidupmu secara faktual, memahami historisitas sejarahmu. Saya bilang tadi, mempertanyakan konsep, memperjelas konsep, bikin argumen dan mengkritisi, mempertanyakan common sense. Apa iya memang harus begitu? Kenapa sih sepak bola itu harus 45 menit? Mau dikurangi dikit apa ditambah dikit apa enggak bisa? Itu kan termasuk contoh jenis common sense yang harus kamu kejar. Yang kalau sepak bola anak kecil-kecil itu apa ya harus dipaksa 45 menit? Mungkin ya 10 menit, seberang 4 jam sudah selesai. Oh kasihan mereka. Tapi kalau pas yang main sip-sip ya, mau ditambahin jamnya misalnya. Itu kan kritis namanya. Common sense. Siapa sih yang bilang kamu harus makan sehari 3 kali itu misalnya? Kamu kan enggak pernah ngejar pertanyaan ini. Apa iya harus 3 kali? Siapa tahu harus 5 kali? Loh ya kan kamu enggak tahu. Siapa ngerti setelah kamu teliti? Harusnya 5 pak kita makan itu misalnya. Tapi kan kamu enggak pernah kritis. Ya banyak itu contoh common sense awur-awuran. Tapi kan banyak loh common sense di sekililingmu yang harus kamu tanyakan. Yang mewajibkan kamu kuliah itu siapa? Tugasmu itu wajib kuliah apa wajib cari ilmu? Kalau ilmu kan apa mesti harus di kuliahan? Bisa kamu dapat di mana-mana? Kan gitu. Saya cita-citanya jadi bisnismen mbak. Nah sekarang kuliah di mana? Tafsir mbak. Tafsir mbak. Ayo bisnismen yang cita-citanya kuliahnya yang tafsir. Ayo katanya bapak saya yang penting kuliah itu pak. Ayo bagaimana? Itu namanya common sense. Banyak common sense, common sense. Cuma karena sudah terlanjur jalan orang enggak berani mendobrak itu. Apa iya sih harus misalnya belajar sendiri enggak masalah. Urusan kerja, urusan ijazah kan hal lain. Kalau memang kamu enggak ingin bergerak di bidang yang butuh ijazah. Butuh legalitas pendidikan. Ilmu bisa dicari di mana-mana. Nah itu namanya nabrak common sense. Wong ngaji filsafat ini kan setengahnya ada beberapa common sense yang ditabrak. Masuk opono filsafat di masjid ini kan jarang juga. Satu dua. Itu kan common sense. Tapi besok mungkin ini jadi hegemonik. Ketika jadi hegemonik akan orang ada yang ngeritik akan lahir hegemonik baru. Common sense kita dipertanyakan. Dan itu yang terjadi. Dalam banyak struktur hegemonik. Jadi jangan langsung percaya begitu saja kalau ada wawasan-wawasan baru. Nah pertarungan dengan konter hegemonik tadi butuh strategi untuk meruntuhkan hegemonik. Kalau di Gramsci ada dua jenis perang. Yang pertama war of movement dan yang kedua war of position. Jadi dua jenis perang. Yang pertama war of movement. Ini perang beneran, perang fisik. Kayak zaman Soekarno waktu bolak-balik bilang revolusi belum selesai. Itu war of movement. Perang beneran melawan Belanda secara fisik. Ini katanya Gramsci dilakukan ketika civil society, masyarakat sipilnya lemah. Kalau masyarakat disuruh pinter dulu, dididik dulu kemudian mereka sadar dan menolak hegemoni, prosesnya terlalu panjang bisa berlarut-larut malah jatuh dalam penjajahan habis-habisan. Dan maka war of movement. Perang saja sudah. Itu mungkin di beberapa organisasi komunis beberapa negara melakukan itu. Karena memang memberdayakan masyarakat itu tidak gampang. Akhirnya revolusi fisik, war of movement. Tapi hasilnya juga, kalau katanya Gramsci tidak selalu memuaskan. Karena meruntuhkan diktatorship secara instan, cepat-cepatan, segera, dengan kekuatan fisik, itu hasilnya kediktatoran yang baru. Tapi beda dengan kalau lewat jalur yang kedua, war of position. Ini ada proses pelan-pelan, gradual, masyarakat diubah paradigmanya, diubah kesetiaannya pada ideologi yang status quo. Dari situ maka hegemoni akan berubah dan lama-lama dominasi akan runtuh. Itu namanya war of position. Perang posisi, jadi perebutan ideologi. Tidak lagi kekerasan fisik. Dan ini yang lebih banyak diperlukan hari ini katanya Gramsci. Masyarakat sudah tidak kayak dulu lagi. Kalau dipaksakan harus perang fisik mungkin situasinya beda. Jadi katanya Gramsci hati-hati dengan war of movement ini. Karena alternatifnya biasanya ketika dipaksakan untuk revolusi fisik, nanti yang terjadi biasanya kudeta militer. Akhirnya sama saja ujungnya rakyatnya yang susah. Karena dari hegemoni elit penguasa kemudian geser ke elit militer. Cuma tidak ada yang berubah dalam cara hidup. Maka katanya Gramsci peranglah war of position. Untuk situasi hari ini. Jadi prosesnya memang pelan-pelan. Ada proses pemberdayaan. Ada proses pemintaran. Ada proses. Sampai orang sadar sendiri situasinya. Kemudian ingin berubah sendiri. Kalau Gramsci mencontohkan yang war of movement itu misalnya di Rusia waktu menjatuhkan Tsar. Itu kan revolusi bolsevik itu kan. Cuma memang berdarah-darah. Kalau yang war of position itu di Itali. Tidak terjadi perang tapi perebutan hegemoni meskipun kecewanya Gramsci. Ternyata setelah jatuh imperium yang berkuasa malah fasis. Mussolini. Itu yang dicari jawabannya oleh Gramsci. Ternyata kuncinya bukan pada penguasaan modal di ekonomi. Tapi kuncinya pada hegemoni. Siapa yang menguasai alat-alat ideologi dia bisa menghegemoni. Maka perangnya kita harus war of position. Perang nyari posisi. Terus sekarang ada katarsis. Katarsis ini proses transformasi ketika mau ganti ideologi dalam hegemoni. Dalam perjuangan melawan hegemoni. Jadi katarsis itu dimensi batinnya. Kalau tadi kan perjuangan melawan hegemoni dimensi luarnya. Ada yang position, ada yang movement. Tapi batinnya ada proses namanya katarsis. Dengan definisi yang berbeda. Biasanya kan kita mengartikan katarsis itu untuk pelampiasan. Sebagai katarsis. Ngaji ini katarsis pelampiasan. Di kampus, di sini santai ada minumnya misalnya. Itu namanya katarsis. Tapi kalau di Gramsci katarsis ini beda. Katarsis itu proses transformasi kesadaran. Yang harus dilalui. Jadi contohnya katarsis itu gini. Misalnya di situ ada contoh tukang becak. Tukang becak yang setorannya banyak. Padahal hasilnya tidak seberapa misalnya. Dan mereka tidak berani protes. Terus ada pendampingan. Mungkin LSE, mungkin lembaga apa. Untuk menyadarkan mereka, ya proteslah kalian. Caranya protes itu gini loh. Terus mereka manut protes. Nah di protes yang pertama ini. Mereka protes tapi mereka tidak paham benar kenapa mereka harus protes. Lama-lama mereka sadar sendiri. Mungkin karena sudah mengalami pendidikan lama. Di didik semakin lama semakin sadar. Loh aku itu memang harus protes. Demi masa depan. Tidak cuma mikir diriku sekarang. Sekarang sih cukup cuma buat makan. Lama-lama kesadaran sendiri. Lama-lama tidak ada yang nyuruh mereka protes sendiri. Ini katarsis. Nanti protes ini tidak cuma dilakukan oleh tukang becak saja. Akhirnya kelompok buru yang lain. Mungkin tukang ojek online juga ikut sadar. Loh ya, storanku kok tinggi juga. Protes juga lama-lama. Muncul kesadaran masif. Ini namanya proses transformasi. Itu yang proses ini disebut katarsis. Jadi dari kesadaran awal yang tidak disadari benar. Kemudian ada proses-proses kontrhegemoni mungkin kelompok-kelompok intelektual organik tadi melakukan pencerdasan-pencerdasan. Karena mereka turun langsung ke lapangan. Terus pencerdasan inilah dengan model pencerdasan inilah mereka bergerak. Cuma geraknya di awal tidak karena kesadarannya sendiri. Ya hanya bergerak saja. Sama kayak orang disuruh demo itu kan. Mungkin demo saja lah. Ini demo tentang apa? Tidak tahu. Demo saja lah rame-rame. Itu gerakan awal. Tapi lama-lama mereka sadar sendiri mungkin dalam proses demo itu mereka semakin ngerti. Oh iya ya kalau kayak gitu harus marah juga aku ini. Akhirnya ya tetap ikut demo. Tapi di demo selanjutnya dia lebih sadar. Maunya ini. Terus lama-lama ternyata tidak cuma kelompok itu yang menganggap penting demo. Dengan lihat demo itu kelompok yang lain akhirnya juga sadar. Oh iya kalau memang itu yang diperjuangkan aku juga harus demo. Ikutlah juga demo. Proses semacam ini jenisnya proses transformatif namanya katharsis. Jadi ini perjuangan untuk merebut posisi perjuangan peperangan posisi untuk merebut hegemoni. Dari terhegemoni kita ingin ganti menghegemoni balik. Nah kalau kita terhegemoni kita melakukan kontrhegemoni dengan pelopor tokoh-tokoh intelektual organik yang harus dilakukan apa dalam situasi hegemonik saya tidak tahu kalian merasakan situasi hegemonik itu kapan dan di mana. Yang pertama kalau kalian merasakan ada yang ingin menghegemoni apalagi ada yang ingin mendominasi bertahanlah resist. bertahan bertahan untuk tidak begitu saja menelan konsep yang kelihatannya bagus yang seolah-olah bagus yang berbeda dengan keyakinan kita selama ini. Karena sering-sering tidak sadar kita meninggalkan yang lama tiba-tiba di hegemoni oleh konsep baru. Sementara semuanya belum jelas bertahan dulu. dalam masa bertahan ini ada baiknya belajar menggali informasi jangan kesusu komentar jangan kesusu mengambil posisi masih belum jelas mana yang akan menelan kita mana yang akan menghegemoni kita. Makanya istilahnya Gramsir resist bertahan dulu ya. Jadi kalau ada tiba-tiba wartawan datang ke kamu kalau ada loh ya. terus tanya masalah apapun kalau memang tidak mengerti masalahnya bertahan dulu. Atau ada ideologi-ideologi gagasan-gagasan yang dipaksakan kepadamu atau dibujukkan kepadamu resist bertahan bertahan itu bukan berarti menolak nanti dulu kalau bahasa fikirnya mau nyari dalilnya dulu cocok apa tidak. Cirinya apa yang harus kamu resist berbeda dengan keyakinanmu selama ini atau dari kelompok di luar kelompokmu itu resist tahan dulu tunggu dulu nanti dulu itu yang pertama terus menyadari dan menyikapi ketika ada kontradiksi kalau ada pandangan-pandangan yang kontradiktif kontradiktif dengan apa kontradiksi dengan kenyataan hidupmu sadari itu dan bersikaplah ya tadi kalau belum jelas bertahan dulu ini bilangnya begini tapi hidup saya begini misalnya bilangnya kita ini adil makmur sejahtera gemari para jinawi laku aku sumpek gini salahnya dimana itu kan berlawanan atau bolak-balik dibilang kita ini harus tirakat situasinya sedang krisis tapi krisis dimana jalan-jalan itu mobil motor enggak ada putusnya dealer-dealer itu ribuan motor terjual setiap bulannya krisisnya ada dimana itu kan pertanyaan ideologi yang dicekokkan kok berlawanan dengan situasi nyata bertahanlah sadari itu bahwa ini beda sama kenyataannya bertahan atau kalau masih tidak jelas tetap strateginya bertahan katanya Gramsie begitu terus yang ketiga bantulah kalau punya fasilitas fasilitas susah ngomongin semakin malam fasilitasilah kelompok-kelompok intelektual organik untuk tampil yang ngaji ini misalnya kalau ada teman-temanmu yang kelihatannya gendernya intelektual organik tidak terkooptasi oleh apapun misinya memang memberdayakan masyarakat kasih ruang kasih fasilitas untuk mereka tampil karena dari situ masyarakat akan semakin kuat jangan salah orang-orang ini membuat masyarakat semakin berdaya civil society semakin kuat dan itu menguntungkan untuk semuanya termasuk untuk negara jadi bantulah kalau ada teman-temanmu yang progresif yang organik yang tidak terjebak oleh kepentingan-kepentingan sesaat bantulah dia untuk tampil atau untuk semakin matang mungkin sering-sering kamu ajak diskusi beri forum beri ruang beri kesempatan saatnya mereka untuk berjuang demi itu tadi pembebasan dari hegemoni jadi kalau kita ada di tengah masyarakat yang sedang terpinggir lakukan tiga hal itu biar kita bisa segera bangkit bertahan kalau ada yang berbeda dari keluar kelompok kita biar kita tidak semakin jauh di hegemoni kemudian sadari kalau ada tidak sesuai antara ideologi yang ditanamkan dengan situasi real yang kita alami dan yang ketiga mari kita bantu lahirnya kelompok intelektual organik kalau yang kelompok intelektual tradisional yang memelihara sudah banyak termasuk negara tapi yang organik ini biasanya susah dapat tempat kita bantu kita fasilitasi karena kalau tidak ada mereka kita susah dapat gagasan alternatif selama ini pikiran kita hanya lurus saja dianggapnya semua baik-baik saja situasinya memang harus begitu nah Gramsci menunjukkan tidak ada yang selalu baik-baik saja semakin status quo biasanya semakin ada yang menghegemoni seandainya tidak dominasi karena dominasi lebih kelihatan oke kalau digambar begitu saya tadi dapat gambar tentang hegemoni jadi proses hegemoni itu berarti dari kelompok kelas borjuis kelas borjuis itu tangan-tangannya lah yang mengatur rule the society their values became the common sense values of all tadi ringkasnya kan itu jadi nilai-nilai dari kelompok borjuis tadi dianggap nilai untuk semuanya dari kelompok yang berkuasa yang borjuis ideologinya dianggap ideologi semuanya jalurnya common sense nah ideologi itu ditanamkan lewat dua jalur yang pertama lewat politik society itu yang panah kiri sama panah kanan yang mendengarkan rekaman suara anda akan lihat yang kiri politik society yang kanan civil society nah oke terus yang politik society itu yang tadi lewat jalur dominasi yang keras jadi lewat pakai polisi pakai hukum pakai TNI pakai kejaksaan pakai kehakiman ada paksaan paksaan itu biasanya cirinya lewat masyarakat politik terus cultural hegemoni untuk masyarakat sipil di hegemoni lewat jarul kultural biasanya lewat sekolah-sekolah media atau lewat gereja Alhamdulillah tidak ditulis masjid bisa resiko kalau ada tulisan itu jadi civil society sama politik society mereka yang mensosialisasikan nilai-nilai mereka sendiri sebagai nilai untuk semuanya dan itulah gantinya superstructure itu melanjutkan teori basic structure sama superstructure nah kalau yang politik society jelas karena dipaksa mau tidak mau ikut tapi yang civil society itu kan lewat konsen izin kesetujuan jadi konsen lewat persuasi nah persuasi itu apa ide-ide kelas dominan disebarkan lewat jalur pendidikan media dan lain-lain sehingga masyarakatnya menerima ya itulah yang baik ya itulah yang benar pendukungnya biasanya kelompok intelektual tradisional nah ideologi hegemonik tadi pada akhirnya akan berhadapan dengan kelompok intelektual organik kelompok intelektual organik inilah yang nantinya akan melahirkan ideologi-ideologi tandingan membebaskan masyarakat dari hegemoni status quo kelas burjuis mereka nanti yang melakukan proyek penyadaran pada masyarakat sehingga masyarakat tergerak dan melakukan counter hegemoni jadi ringkesnya ngaji malam ini itu jadi kelas burjuis yang menghegemoni melakukan sosialisasi hegemonik lewat dua jalur lewat jalur politik dominasi yang sifatnya pemaksaan yang mau tidak mau harus diikuti kalau tidak diikuti berhadapan dengan aparat atau lewat jalur civil society disadarkan lewat pendidikan lewat media dan lain-lain sehingga masyarakat menyepakati setuju dengan ideologi itu dan nanti akan berhadapan dengan intelektual organik jadi ringkesnya itu saya ngomong dua jam sebenarnya tadi ini saja selesai oke capek-capek ya daripada gitu oke kalimat terakhir dari Gramsci the crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born in this interenum a great variety of morbid symptoms appear katanya Gramsci krisis itu isinya tepatnya adalah fakta ketika yang lama sedang sekarat dan yang baru tidak lahir-lahir tidak bisa dilahirkan jadi jadi kalau ada Indonesia ini sedang krisis itu sebenarnya yang lama krisis itu yang lama sistem lama sudah julek sudah sekarat sudah waktunya diganti cuma gantinya belum ada itu alamat sudah chaos sudah di tengah masyarakat jadi Indonesia itu kan kita masih sering menyebutnya masih dalam situasi krisis mulai tahun 98 itu berarti mulai 98 sampai hari ini sistem lama rusak jelek sekarat yang baru tidak lahir-lahir itu kan kayak orang melahirkan itu sudah lama tidak lahir-lahir padahal sudah waktunya lahir tapi tidak keluar-keluar itu kan krisis luar biasa sudah harus panik semuanya cuma yang dilihat oleh Gramsci bukan itu in this interregnum dalam fase transisi ini hati-hati a great variety of morbid symptom appears beragam apa gejala mengerikan akan muncul jadi proses transisi itu jangan kaget kalau kalian melihat banyak hal-hal mengerikan lahir Indonesia akan mengalami itu dari penjajahan menuju kemerdekaan berdarah-darah dari orde lama ke orde baru berdarah-darah orde baru ke transformasi juga berdarah-darah Indonesia memang tanah tumpah darahku isinya selalu berdarah-darah karena memang katanya Gramsci ya begitu memang perubahan itu krisis itu jadi kalau bisa proses pembaruan itu dipercepat biar tidak terlalu lama kita dalam krisis biar tidak banyak lagi muncul morbid symptoms jadi apa symptom-symptom gejala-gejala mengerikan dalam kehidupan masyarakat harus segera stabil syukur-syukur jalurnya lewat bukan lagi dominasi dominasi tapi lewat paling tidak lewat jalur hegemoni pertarungan memperlebutkan ideologi lewat jalur wacana yang sehat kuncinya tetap satu masyarakat sipil harus kuat kalau masyarakat sipilnya lemah dalam situasi apapun kita tetap akan sengsara jadi masyarakat sipil itu kita tidak usah nyari kemana-mana tidak usah nyari orang miskin di desa-desa itu kalian itu sudah masyarakat sipil karena lawannya masyarakat sipil kalau di gramsi masyarakat politik kita kan bukan masyarakat politik meskipun punya hak pilih nyoblos kalau KTP-nya sudah jadi kalau belum jadi ya enggak jadi kita masyarakat sipil maka kita harus kuat kita harus berdaya syukur-syukur kalian bisa jadi aktornya aktor pemberdayaan masyarakat dengan cara apa menjadi intelektual organik bukan intelektual tukang intelektual pesenan intelektual partisan yang hanya melanggangkan status kuo atau memihak kepentingan kelompok tertentu oke alhamdulillah gramsi selesai ya semoga dua jam ini kalian tidak merasa terdominasi atau terhegemoni terpaksa duduk di sini oke minggu depan kita lanjutkan ke tokoh terakhir yang masih berbau ideologi kritik ideologi kita ketemu Louis Al-Tusser saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati